Pemirsa meski kepastian libur panjang akhir tahun masih menjadi bahasan pemerintah, namun sejumlah persiapan transportasi angkutan umum tetap dilakukan. Seperti di terminal Ciaakar Kabupaten Sumedang, puluhan kendaraan bus diperiksa kelayakan jalan. Aparat gabungan Ditlantas Polda Jabar dan Dinas Perhubungan Jawa Barat dibantu di Suhub Sumedang mengecek kelayakan puluhan kendaraan bus dan minibus di terminal Ciaakar Kabupaten Sumedang. Satu persatu petugas memberhentikan bus maupun minibus untuk dilakukan pemeriksaan kelayakan sistem pengamanan kendaraan seperti rem, lampu, hingga kondisi ban. Ram cek kelayakan kendaraan tersebut dilakukan guna mengantisipasi jelang pelaksanaan libur panjang akhir tahun. Terminal Ciaakar Sumedang dipilih karena berada di pertengahan jalur tengah antara Bandung menuju Cirebon hingga Jawa Tengah. Kita jelasin bahwa ram cek ini bertujuan untuk sosialisasi keselamatan utama wisata. Nah, kaitannya dengan kita disipasi untuk menghadapi panggungan nyata dan perubahan. Dan ini dilakukan di Sementara untuk mematilih daerah Jawa Tengah dan untuk masuk baik dari Cirebon, maupun pantung menuju. Untuk pengamanan libur panjang akhir tahun, Dishub Jabar memfokuskan pada jalur kendaraan menuju lokasi wisata. Diki Guntara, Bandung TV